Selamat sore, berjumpa kembali dengan saya Nizar Hirmi, Head of Education dari Global Capital Invest Tama Berjangka atau GK Invest. Sebelum masuk ke... ... terlebih dulu bahwa GK Invest adalah piala berjangka yang terdaftar di Badan Pengawas Perdagangan Berjangka dan Komoditi atau BAPTI dan merupakan anggota dari BUSA Berjangka Jakarta atau BBJ, juga merupakan anggota dari BKDI, Bursa Komoditas Derivative Indonesia dan Keliring Berjangka Indonesia atau GKBI. Webinar kali ini akan membahas tentang trading menggunakan indikator Relative Strength Index atau RSI. Sebelum mendalami pengetahuan mengenai indikator tersebut, saya akan menjabarkan dulu pemahaman dasar soal indikator teknikal. Indikator teknikal adalah formula matematis yang digunakan untuk membantu pengambilan keputusan dalam trading. Indikator tersebut memberikan info tentang trend, volume transaksi, kondisi pasar, dan membantu trader untuk menemukan sinyal beli dan jual. Mengapa kita menggunakan indikator teknikal? Tiga fungsi utama indikator teknikal adalah untuk memprediksi atau predict, memberi sinyal atau alert, dan mengkonfirmasi atau confirm. Dengan indikator teknikal, kita memprediksikan pergerakan harga dengan membaca sinyal-sinyal yang ada, kemudian menunggu konfirmasi sinyal sebelum mengambil keputusan transaksi. Sebelum membahas lebih dalam mengenai indikator RSI, ada baiknya mengetahui jenis dan titul indikator. Berdasarkan klasifikasi waktu, ada dua jenis indikator, yaitu laging indikator dan leading indikator. Lading indikator, ini jenis indikator yang pertama, yaitu laging indikator merupakan indikator yang umumnya bersifat untuk mengukur trend. Laging indikator atau yang sering disebut sebagai trend following indikator memiliki fungsi utama sebagai pengkonfirmasi trend harga. Sinyal dalam lighting indikator biasanya muncul sesudah perubahan arah harga terjadi. Indikator ini tampil setelah trend market muncul, membuat keputusan beli dan menjual sedikit terlambat, sehingga keuntungan yang dihasilkan lebih kecil. Namun, indikator ini mengurangi tingkat risiko yang akan dihasilkan. Contoh laging indikator untuk mengukur trend adalah Bollinger Band, Parabolic Star, Moving Average, dan Ichimoku Kinko Hyo. Ciri-ciri dari laging indikator ini adalah terlambat memberikan sinyal dibandingkan indikator lag. Indikator laging akan sangat baik digunakan apabila harga bergerak dalam trend yang rehatif panjang, sehingga indikator ini sering disebut sebagai trend following indikator. Anda sebaiknya hati-hati jika menggunakan laging indikator ini di dalam pasar yang bergerak relative threat, karena hasilnya akan semakin terlambat. Meskipun sering mengalami ketinggalan dalam membuka posisi, lag ini mampu mengurangi risiko jika terjadi bull trap atau bear trap, yaitu gagalnya breakout atau breakdown. Yang kedua adalah leading indikator. Leading indikator adalah indikator yang sifatnya mendahului mungkin pergerakan harga. Leading indikator ini bisa cepat memprediksi pergerakan harga. Pada umumnya digunakan untuk mengukur apakah overbought atau oversold atau juru jual atau juru beli. Asumsi leading indikator adalah harga yang sudah overbought atau oversold akan berbalik arah. Leading indikator atau juga yang disebut sebagai momentum indikator memiliki fungsi untuk memprediksi arah pergerakan harga dalam jangka waktu yang relatif pendek. Leading indikator akan bekerja dengan sangat baik ketika pergerakan harganya menyaping atau sideway market. Umumnya semua yang bertipe oscilator merupakan leading indikator. Contohnya stokastik, relative stake index, atau average true range. Indikator yang berkaitan dengan volume seperti on balance volume juga termasuk dalam leading indikator. Berikut tampilan ini ya. Tampilan diagram dua jenis indikator tersebut ya. Leading indikator dan leading indikator. Leading indikator. Nah, di sini disebutkan indikator teknikal yang mendahuli pergerakan harga seperti oscilator dan RSI ya. Dan itu efektif digunakan di pasar yang ranging atau horizontal market atau pasar yang sideway. Kemudian ada leading indikator. Ini merupakan indikator teknikal yang terlambat dalam price exchange. Atau dia merupakan indikator yang terlambat dalam memberikan sinyal dibandingkan indikator lain. Ini merupakan lawannya leading indikator. Leading indikator ini agak telat ya dalam memberi sinyal. Nah, ini contohnya moving average. Tapi indikator ini akan baik digunakan di dalam kondisi market yang sedang trending. Nah, inilah dua jenis indikator ya berdasarkan klasifikasi waktu. Kemudian indikator juga terbagi dalam fungsinya ya. Indikator yang terbagi adalah trend indicators, momentum indicators, volatility indicators, dan volume indicators. Inilah empat indikator ya jenis yang terbagi dalam fungsinya ya. Pertama-tama mengenai trend indicators. Trend indicators adalah indikator yang digunakan untuk mengidentifikasi dan memetakkan arah trend harga. Indikator trend memberikan kesempatan kepada trader dalam menganali trend yang sedang terjadi. Indikator trend tidak hanya digunakan untuk menali trend, tapi juga untuk mencari pembalikan trend. Kita bisa menganalisa dan menggunakan berbagai indikator trend untuk menentukan arah selanjutnya dari sebuah trend. Indikator trend merangkum pergerakan harga masa lalu dan saat ini. Ketika mengetahui arah yang berlaku saat ini, arah trend tersebut menjadi penentu keputusan transaksi. Indikator trend juga mengkonfirmasi adanya perubahan trend dari bearish ke bullish atau sebaliknya. Indikator trend kurang efektif jika digunakan dalam kondisi pasar yang flat atau sideways. Contoh indikator trend antara lain Moving Average, Parabolic Star, dan Ichimoku Kinkohyo. Tipe kedua adalah Momentum Indikator. Apa itu momentum? Istilah tersebut punya arti spesifik dalam pesisik fisika. Dan mungkin lebih mudah memahami momentum harga dengan sebuah analogi. Kita tahu bahwa kecepatan pendulung akan bervariasi dari sumber vertikalnya seiring pergerakannya dari dasar ke titik tertingginya dalam setiap ayunannya. Di saat pendulung mencapai kecepatan maksimum, kekuatan dorongnya juga mencapai kondisi maksimum. Secara umum, indikator momentum mengukur tingkat perubahan harga instrumen. Seiring dengan kenaikan harga, momentum beli atau buy juga meningkat. Semakin cepat kenaikan tersebut, semakin besar pula perubahan harga ke harga. Kemudian semakin besar pula kekuatan momentum. Di saat kenaikan mulai berkurang, momentum melambat. Sebaliknya, seiring dengan penurunan momentum jual atau sell itu meningkat. Semakin cepat penurunan tersebut, semakin kuat momentum jual. Di saat penurunan meredah, momentum melambat. Indikator momentum bukanlah indikator arah seperti trend, tapi menunjukkan kekuatan buyer atau seller. Indikator ini memaparkan apakah kondisi harga dalam momentum bullish atau momentum bearish. Selain itu, indikator ini untuk menggambarkan kondisi overbought atau oversold. Hal yang tidak bisa dilakukan oleh trend indicator atau indikator trend. Indikator momentum contohnya antara lain seperti stokastik, relative strength index, moving average convergence convergence atau MACD, dan relative figure index atau RPE. Yang ketiga, jenis indikator yang ketiga adalah volatility indicators. Sesuai namanya, indikator ini digunakan untuk mengukur volatilitas di pasar. Volatilitas itu penting dalam trading karena menjadi faktor yang membuat pergerakan besar. Volatilitas mengukur kenaikan dan penurunan. Bila kita melihat harga dalam pasar yang volatile, akan seperti rollercoaster. Ketika harga stabil, akan bergerak seperti alur ombak. Beberapa instrumen keuangan memang lebih fluktuatif dari yang lainnya. Tapi, ya pasar akan mengalami periode volatilitas tinggi dan rendah dipicu oleh kondisi perdagangan global. Volatilitas tinggi terjadi ketika harga naik dan turun dalam periode jangka pendek. Bila harga melambat, berarti volatilitas sedang rendah. Indikator volatilitas antara lain, boli jerben, envelope, dan average to range. Yang ketiga, eh sorry, yang keempat maksudnya, itu volume indicators. Volume perdagangan merupakan komponen trading yang penting. Volume adalah ukuran penting yang dipertimbangkan dalam menganalisa pasar. Sering digunakan untuk mengkonfirmasi kelanjutan atau continuation dan perubahan arah harga. Volume mengukur seberapa banyak instrumen keuangan diperjual belikan dalam suatu periode waktu. Nah, dengan kata lain, dalam suatu instrumen keuangan pasti ada penjual dan pembeli. Dan setiap transaksi itu diukur melalui volume. Ada kalanya buyer yang mendominasi pasar. Nah, ini menjadi pertanda kondisi bolis. Namun ada kalanya juga seller yang mendominasi pasar. Nah, ini menjadi kondisi beris. Tapi kadang-kadang kedua-duanya sama-sama kuat. Membuat harga konsolidasi. Indikator volume antara lain seperti volume, money flow index, dan accumulation distribution. Oke. Berikut diagram. Tipe-tipe indikator teknikal ya. Tipe trend itu ada ADX, moving average, dan parabolic star. Untuk momentum ada relative track index, stochastic. Volatility ada average prudence, volume defense, dan standard deviation. Kemudian untuk volume ada check-in oscillator, on balance volume, dan rate of gain. Nah, inilah tipe-tipe indikator ya berdasarkan fungsi-fungsinya ya. Nah, tipe indikator seperti moving average, ya itu merupakan indikator trend. Di mana dia merupakan indikator yang untuk mengidentifikasi trend. Sama kurang lebih seperti parabolic star. Dia mengidentifikasi trend. Apakah trend bullish atau trend bearish. Nah, itu moving average ini tidak termasuk parabolic star. Karena dia sebagai indikator trend, dia itu tergolong lagging indikator. Jadi agak terlambat dalam memberi sinyal. Kemudian ada indikator jenis momentum. Nah, seperti relative track index yang akan kita bahas nanti. Dan kemudian stochastic. Nah, ini momentum indikator itu kadang disebut sebagai leading indicator ya. Karena golongan momentum indikator biasanya itu leading indicator. Karena ya itu dia memang lebih dahulu atau lebih cepat dalam memberi sinyal. Tapi konsekuensinya kadang sinyalnya itu false. Nah, itulah risikonya dalam menggunakan momentum indikator. Dia lebih cepat untuk memberi sinyal. Artinya bisa dengan lewat sinyal itu kita bisa meraih keuntungan yang lebih cepat atau lebih besar. Dibandingkan menggunakan indikator trend. Tapi tentu ada sinyal false. Jadi risikonya lebih besar. Kemudian tipe yang ketiga adalah volatility. Nah, ini untuk mengukur volatilitas ya. Nah, seperti bollinger band, average student, dan steady deviation. Kemudian ada indikator berjenis yang mengukur volume. Volume jual dan volume beli. Mana yang lebih besar, mana yang lebih besar. Antara jual atau yang beli. Kempat indikator ini, Kalau keempat jenis indikator ini kita bisa padukannya. Tapi tentu bagaimana kita bisa meramu atau meracik dari semua indikator ini agar menghasilkan sinyal yang bagus. Agar bisa menjadi alat transaksi yang efektif. Oke, selanjutnya langsung masuk ke bagian lain ya. Indikator relative strike index. Yang akan kita segera bahas ini ya. RSI atau relative strike index ya. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi ya. Relative strike index itu merupakan bagian indikator teknikal. Atau bagian indikator oscilator ya. Atau indikator momentum. Relative strike index atau RSI. Atau indeks kekuatan relatif adalah selaku oscilator yang digunakan dalam analisis teknikal untuk menunjukkan kekuatan harga dengan cara membandingkan pergerakan kenaikan dan penurunan harga. Relative strike index diperkenalkan oleh J. Wells Wilder pada tahun 1978 dalam buku New Concept in Technical Trading System. RSI adalah indikator momentum yang membandingkan antara besaran kenaikan dan penurunan harga terkini dalam satu periode waktu untuk mengukur kecepatan dan perubahan harga suatu aset finansial atau suatu permata uang. Fungsi utamanya adalah untuk mengidentifikasi kondisi overbought atau jenuh beli dan oversold atau jenuh jual dalam perdagangan suatu aset atau instrumen keuangan. RSI adalah indikator momentum yang digunakan untuk mengukur kecepatan atau velocitas serta perubahan atau besaran dari pergerakan arah harga. Pada dasarnya, RSI ini menyediakan cara visual untuk dapat memantau arus, histori, kekuatan, dan kelemahan dari suatu pasar tertentu. Kekuatan atau kelemahan didasarkan pada harga penutupan selama durasi periode trading tertentu yang menciptakan metrik yang dapat diandalkan terhadap perubahan harga dan momentum. Indikator ini dibuat dengan membandingkan jumlah perubahan harga yang positif atau lebih tinggi dengan perubahan harga yang negatif atau lebih rendah untuk periode tertentu. Rasio tersebut diplot dalam range 0 hingga 100. Periode waktu relative trade index dapat bervariasi tergantung dari keinginan analis yang menggunakannya. Tapi sang penemu yang menciptakan indikator ini menyarankan periode 14 hari sebagai standarnya. mengaplikasikan teknik analisa dasar di RSI dikombinasikan dengan kondisi overbought atau jenu beli dan oversold atau jenu jual serta divergence dapat menghasilkan estimasi dan perkiraan perilaku pasar yang baik. Dalam webinar ini tidak perlu dijelaskan rumus secara detail dari indikator ini. Tentunya kita tidak perlu melakukan perhitungan apapun karena indikator ini sudah tersedia di MetaTrader. Oleh karena itu webinar ini akan lebih berfokus pada fungsi dan cara penggunanya. Cara menampilkan indikator RSI atau relative trade index di MetaTrader 5 tidak perlu repot-repot untuk mendownload karena indikator ini sudah tersedia di default di MetaTrader 5. Ini merupakan indikator yang sudah built in. Anda cuma perlu mengikuti petunjuk sederhana seperti ini. Klik insert, kemudian klik indicators, kemudian pilih oscillator. Nah, dari pilihan itu pilih, kemudian pilih relative trade index. Nah, setelah klik relative trade index, selanjutnya muncul window untuk melakukan konfigurasi. Parameter kunci yang bisa diatur adalah periode, yaitu jumlah periode yang diterapkan. Nilai defaultnya adalah 14. Jadi seperti yang saya buat tadi, sang penciptanya menyarankan periode 14 sebagai standarnya atau defaultnya. Nah, kemudian kemudian dari kolom relative trade index ini kita bisa masukkan levels ya. Levels, kemudian pilih add. Untuk mengoptimalkan indikator ini perlu ditambahkan satu garis lagi ya, yaitu garis tengah yang diberi rangka 50. Jadi gini, nilai yang ditetapkan untuk batas atas dan batas bawah itu 70 dan 30. Tapi parameter kedua batas itu pun bisa diganti ya, misalkan katakanlah dengan 80 dan 20. Namun kita gunakan yang standarnya yang sedang ditetapkan oleh penciptanya yaitu 70 untuk batas atas dan 30 untuk batas bawah. Kemudian, agar kita lebih optimal ya, kita bisa tambahkan parameternya, yaitu dengan nilai 50. Pertama adalah kita masuk dulu ke kolom atau ke kolom kebagian level. Kemudian klik add. Kemudian klik masukkan angka 50. Kemudian ok. Nah, dari sini kita bisa punya tiga garis. Jadi gini, dengan memasukkan angka 50 ini berarti tersedia tiga garis batas ya. Batas bawah, batas tengah, dan batas atas ya. Untuk batas bawah itu nilainya 30. Batas tengah itu 50 dan batas atas itu 70. Fungsi dari RSI ya, Relative Strength Index itu memiliki berapa fungsi ya. Antara lain, pertama Overboard dan Oversault. Kedua, Divergence. Yang ketiga, Centerline Cross. Nah, inilah tiga fungsi dari RSI ya. Pertama, itu dia, fungsi utama dari Relative Strength Index itu menemukan titik Oversault dan titik Overboard ya. Atau jenuh jual dan jenuh beli. Tapi ada fungsi-fungsi lain, seperti Divergence dan Centerline Cross. Nah, ok. Sebagai indikator momentum, oscilator, RSI juga memiliki fungsi sebagai untuk menemukan titik jenuh jual atau jenuh beli. Ok. Harga suatu aset memiliki titik jenuh ya. Baik karena sudah terlalu lama naik atau turun. Dalam menentukan titik jenuh ini, biasanya ditetapkan titik jenuh. Sebuah level tertentu dari indikator yang dapat mewakili kejenduhannya. Pasar dianggap mengalami oversold ketika nilai indikator RSI berada di bawah 30 atau mendekati 30 ya. Atau mencapai 30. Apabila nilai indikator RSI berada di atas 70, maka hal tersebut menunjukkan kondisi pasar sedang mengalami overboard. Jadi, titik oversold itu di kisaran 30 ya. Baik itu mendekati atau mencapai atau bahkan menembus ya. Sedangkan titik overboard atau jenuh beli itu ketika RSI atau garisnya sudah mencapai 70. Yang bisa mendekati 70 atau mencapai 70 atau bahkan menembus ke atas 70. Sinyal beli terjadi ketika nilai RSI atau RSI telah masuk area oversold antara 0 sampai 30. Kemudian sinyal jual atau stel terjadi ketika RSI telah memasuki area overboard antara 70 sampai 100. Berikut tampilannya bagaimana ketika oversold maupun overboard. Nah, ini merupakan tampilan relative strike index di data trader ya. Seperti yang saya sebutkan tadi, terdiri dari tiga batas ya. Pertama, batas bawah, batas tengah, dan batas atas ya. Nah, ketika harga mencapai batas bawah yang merupakan 30, nah itu mencapai kondisi oversold. Nah, dalam kondisi oversold ini kita bisa mengambil posisi beli. Kondisi oversold merupakan cerminan bahwa harga itu atau harga satu aset itu sudah mencapai titik jenuh jual, di mana harga sudah bisa dikatakan tergolong murah. Nah, ini bisa menjadi momentum untuk kita ambil posisi beli. Sedangkan ketika RSI itu mencapai titik 70, itu merupakan dikondisikan atau disebut sebagai kondisi sudah overboard atau jenuh beli, di mana harga tergolong sudah tinggi. Nah, ini menjadi momentum untuk kita ambil posisi jual. Jadi, ketika RSI itu sudah mendekati 70 atau mencapai 70 atau bahkan menembus ke atas 70, itu tergolong sudah overboard. Nah, di sini kita bisa memanfaatkan momentum ini untuk kita ambil posisi jual. Nah, itu fungsi pertama ya, yaitu overboard dan overtode. Kemudian, untuk fungsi kedua, fungsi kedua dari relative strength index itu adalah divergence. Fungsi divergence ya. Layaknya sebuah indikator, oscilant atau momentum pasti punya fungsi divergence ya. Sebuah divergence itu muncul ketika pergerakan harga dan nilai indikator bertolak belakang. Divergence ini bisa mengindikasikan bahwa momentum di balik pergerakan harga sudah mulai melemah dan ada kemungkinan terjadi reversal. RSI juga memiliki peranan untuk menutupkan divergence positif dan negatif yang memiliki kuda tergunaan hampir sama dengan MACD. Menurut Wider, penciptanya ya, sinyal divergence bisa menjadi titik reversal dalam sebuah trend. Hal ini dimungkinkan terjadi karena harga sudah tidak memiliki kekuatan lagi dalam melanjutkan perjalanannya. Cara membacanya adalah saat indikator RSI bergerak naik sedangkan harga sedang mengalami penurunan maka kondisi ini disebut dengan bullish divergence. Dengan kata lain, sinyal bullish divergence terjadi saat harga pada cat terlihat membentuk lower low tapi sinyal RSI-nya justru membentuk higher low. Nah, ini menjadi indikasi adanya perubahan trend dari bearish ke bullish. Jadi dalam grafik ini terlihat di mana harga sebenarnya membentuk lower low di mana harga mengalami penurunan. Tapi di sisi lain, indikator RSI-nya justru membentuk kenaikan di mana garisnya itu menanjak justru ya. Nah, ini menjadi indikasi bahwa akan adanya perubahan trend. Jadi ketika terjadinya bertolak belakang ini ya di mana harga masih turun tapi indikatornya sudah mulai naik. Nah, ini menjadi cika bakal adanya perubahan trend. Jadi ketika terjadi di mana indikator ini berbeda dengan hal pergerakan harga itu menjadi kita untuk siap-siap ya. Untuk ambil ancang-ancang lah. Untuk ambil posisi beli ya. Tapi tentu kita harus menunggu dulu momen yang tepat untuk bisa mengambil posisi beli tersebut ya. Jadi tidak langsung ketika terjadi divergence langsung kita mengambil posisi beli. Tentu kita tunggu momen agar benar-benar terlihat bahwa trend itu sudah berubah ya. Hal sebaliknya juga terjadi ya. Pada, kalau terjadi di mana RSI menurun di saat harga sedang mengalami kenaikan. Maka ini disebut dengan bearish divergence. Dengan kata lain, sinyal bearish divergence terjadi saat harga pada chart terlihat terlihat membentuk high-high. Tapi sinyal RSI-nya justru membentuk lower high. Nah, hal ini menjadi indikasi akan ada perubahan trend dari bullish ke bearish. Oke, seperti terlihat dari contoh grafik di sini ya. Bearish divergence itu terjadi ketika harga itu masih menanjak. Tapi indikator RSI-nya justru menurun. Harga masih membentuk higher high. Tapi RSI-nya itu sudah membentuk lower high. Nah, ini kalau terjadi seperti ini, kita patut waspada di. Karena apa? Akan indikasi menjadi perubahan trend. Kalau terjadi divergence seperti ini ya, bearish divergence ya, di mana harga naik tapi dikatakan sudah turun, nah itu kita harus waspada. Bahwa trend bisa saja mulai berakhir gitu. Nah, tentu kita waspada agar ketika kita ada posisi, kita langsung keluar gitu. Siap-siap menyimpan, siap-siap atau keluar. Dan siap-siap untuk kita ambil posisi baru yang berlawanan. Dari awalnya kita beli, kemudian kita ambil siap-siap untuk ambil posisi jual. Kemudian, kita sudah membahas divergence ya. Kemudian, fungsi ketiga dari RSI yaitu centerline cross. Semua tipe indikator oscilator itu mempunyai level tengah atau centerline. Biasanya pada level 50 atau 50%. Demikian juga pada indikator RSI ini ya. Centerline yang seringkali diabaikan ini menunjukkan momentum pergantian arah pergerakan harga terjadi ketika retracement. Atau bahkan pada saat adanya pergantian arah trend. RSI dapat digunakan untuk menentukan sebuah trend pergerakan harga apakah itu uptrend atau downtrend setelah terbentuk konfirmasi yaitu apakah sudah berada di atas atau di bawah skala 50. Jika Anda yakin bahwa uptrend akan terbentuk, maka yakinkan terlebih dahulu bahwa garis RSI sudah berada di atas skala 50. Dan jika Anda yakin bahwa downtrend akan terbentuk, maka yakin terlebih dahulu atau perhatikan dulu atau tunggu dulu bahwa garis RSI-nya itu sudah berada di bawah skala 50. Ketika RSI itu menembus centerline ke arah atas 50, maka itu mengusyaratkan senyabai. Artinya kita bisa ambil posisi beli. Dengan kata ini, ketika indikator RSI-nya itu menembus ke atas, ke atas 50, itu menjadi kondisi bulis. Nah, di sini kita bisa ambil posisi beli. Dan sebaliknya, ketika RSI menembus centerline ke arah bawah 50, maka mengisyaratkan senyabai. Artinya gini, ketika garis RSI itu menembus ke bawah 50, itu menjadi indikasi beris. Nah, ini kita bisa memanfaatkan momentum ini untuk kita ambil posisi jual. Jadi gini, teknik ini atau strategi ini kita bisa gunakan ketika kita tertinggal. Ketinggalan momen ketika memanfaatkan kondisi overboard atau oversold. Jadi yang ada kata nih, kita lihat pergerakan harga, ternyata momentum untuk memanfaatkan kondisi oversold atau overboard, yaitu di mana indikator RSI itu mencapai titik 70 atau 30, itu sudah tertinggalan. Ya, kita tinggal tunggu momen aja yang ini. Kita bisa manfaatkan teknik ini untuk ambil posisi atau mengambil keputusan transaksi. Kalau memang ternyata benar menembus ke atas atau ke bawah titik centerline ini atau garis tengah ini, nah itu bisa menjadi momentum itu kita ambil posisi beli atau jual. Kalau misalkan garis RSI-nya menembus ke atas 50, itu menjadi indikasi kita bisa ambil posisi beli. Artinya itu menjadi indikasi bulis. Sebaliknya, ketika garis RSI ini menembus ke bawah 50, itu menjadi pertanda beris. Nah, kita bisa memanfaatkan momentum ini untuk ambil posisi sel. Selanjutnya, mengenai kondisi RSI ini ya, dia layak seperti indikator lain juga punya kelemahan. Dalam mengambil keputusan transaksi, dibutuhkan pertimbangan yang cermat. Kombinasi indikator teknikal adalah cara untuk meningkatkan daya prediksi dan akurasi sinyal yang dibangun. Mengetahui indikator apa yang harus digunakan dalam trading dan kombinasi terbaik dapat meningkatkan kemampuan trading Anda. Seperti indikator lain, relative strength index atau RSI juga punya kelemahan. Dan agar bisa menghasilkan sinyal yang lebih akurat dan efektif, harus dipadukan dengan indikator lain. Sebagai indikator oscilator, relative strength index sebaiknya dikombinasikan dengan indikator berjenis trend atau volatilitas. Jadi, lahirkan sebuah indikator ya, tentu tidak bisa digunakan secara tunggal ya. atau berdiri sini. Maksudnya gini, tentu akan lebih baik dan sinyalnya akan lebih kuat bila kita menggabungkannya dengan indikator lain ya. Jadi, menggunakan dua atau lebih indikator lain. Maksudnya, dua indikator dalam satu trading. Kemudian, RSI ini bisa dipadukan dengan indikator berjenis trend atau volatilitas. Contohnya ya, untuk indikator trend kita bisa padukan dengan moving average. Jadi, relative strength index bisa dipadukan dengan moving average atau MA. Bagaimana cara memadukannya? Jadi, RSI digunakan untuk mendeteksi adanya perubahan trend. Dan moving average berfungsi sebagai konfirmasi perubahan trend tersebut. Seperti yang telah disebutkan bahwa RSI ini adalah oscilator. Maka itu menjadikannya leading indicator. Sedangkan moving average adalah indikator trend. Makanya menjadi leading indicator. Nah, lewat kombinasi ini kita akan memanfaatkan relative strength index atau RSI sebagai early warning signal akan adanya perubahan trend. Sedangkan moving average sebagai alat untuk mengkonfirmasi perubahan trend itu atau sebagai konfirmator. Nah, konfirmasi ini itu datang lewat persilangan dua moving average atau dua garis MA. Mengenai periode, pilihan periode untuk moving average ya bisa disesuaikan dengan gaya masing-masing. Namun sebaiknya tidak menggunakan periode yang panjang. Untuk contoh di sini, saya akan memakai dua simple moving average atau SMA. Periode yang akan digunakan adalah 10 dan 15. Jadi, bagaimana kita memandukan indikator relative strength index dan moving average? Jadi, kita gunakan relative strength index sebagai early warning signal atau early detector akan adanya perubahan trend. Bagaimanapun, seperti yang telah disebutkan, RSI ini merupakan leading indicator. Nah, sedangkan moving average ini kita gunakan sebagai alat untuk mengkonfirmasi bahwa benar-benar terdiri perubahan trend. Nah, seperti yang telah disebutkan bahwa moving average itu kan lagging indikator ya. Jadi, kita memandukan leading indicator dan lagging indikator. Nah, dari sini sinyalnya akan lebih kuat. Oke, bagaimana caranya? Bagaimana kita mengambil posisi strateginya? Untuk ambil posisi beli, tunggu RSI menyentuh, menembus, atau mendekati titik oversource 30. Kemudian, entry dijalankan setelah terjadi golden cross pada moving average, di mana simple moving average periode 10 bergerak ke atas simple moving average periode 15. Kemudian, take profit bisa dilakukan ketika RSI mencapai kondisi overbought dengan mencapai atau mendekati titik oversource. Seperti di contoh sini, seperti terlihat di grafik ya. Pertama-tama, untuk kita ambil posisi beli, pertama kita tunggu dulu, RSI index-nya mencapai titik 30, atau mendekati atau menembus lah. Kurang lebih seperti itu ya. Kita tunggu dulu ya. Kita tunggu dulu, tapi jangan ambil posisi sampai terjadi golden cross pada moving average-nya. Dalam arti, terjadi persilangan, persilangan bulis, di mana moving average yang lebih pendek itu menembus ke atas moving average yang lebih panjang. Dalam hal ini, periode 10 menembus ke periode 15. Baru di situ kita ambil posisi. Karena setelah terjadi persilangan tersebut, itu merupakan konfirmasi bahwa itu terjadi perubahan trend. Nah, untuk take profit kita bisa lakukan ketika RSI-nya sudah mendekati level-level 70 atau overbought. Ya, kurang lebih di sana lah. Kita bisa ambil take profit-nya ya. Kemudian, untuk ambil posisi jual ya. Posisi jual. Tunggu setelah RSI mencapai kondisi oversource. Dan terjadi dead cross pada moving average. Jadi, penjelasan ke sini ya. Pertama, RSI menyentuh, menembus, atau mendekati titik overbought 70. Kemudian, entry posisi atau untuk ambil posisi jual baru dilakukan setelah moving average periode 10 menembus ke bawah moving average periode 15. Kemudian, take profit bisa dilakukan ketika RSI mencapai kondisi overbought dengan mencapai atau mendekati level 30. Jadi, untuk ambil posisi jual pertama kita tunggu dulu. RSI-nya mendekati atau menembus atau mencapai titik 70 ya, titik jenuh jual. Eh, sorry, jenuh beli maksudnya ya. Nah, tapi, itu jangan langsung kita ambil posisi jual. Kita tunggu dulu. Tunggu terjadi momentum, terjadi bearish cross pada moving average-nya. Yaitu di mana moving average jangka pendek dalam hal ini, yang 10, itu menembus ke bawah moving average jangka panjang. Nah, dalam hal ini 15 ya. Nah, ini baru terjadi persilangan yang mengkonfirmasi akan terjadinya perubahan trend. Yaitu trend menjadi trend bearish. Nah, ini baru kita ambil posisi jualnya. Nah, untuk exit strategi ya, kita tunggu aja momentum di mana RSI itu mencapai titik oversold. Atau kurang lebih mendekati 30 atau mencapai 30, ya kurang lebih di sana lah. Kita bisa ambil posisi, maksudnya kita bisa take profit atau exit position. Nah, inilah cara memadukan ini ya, relative strike index dan moving average. Kemudian kombinasi berikutnya yang bisa kita gunakan dengan RSI, ya. Kita bisa gunakan tiga indikator ya. Pertama, relative strike index, Bollinger Band, dan on-balance volume. Kali ini kita gunakan tiga indikator ya. Kali ini kita gunakan tiga indikator. RSI juga bisa dipadukan dengan indikator tipe volatilitas seperti Bollinger Band, dan volume seperti on-balance volume. Bollinger Band adalah salah satu indikator teknikal untuk mengukur volatilitas dan menentukan arah trend pergerakan harga. Sedangkan on-balance volume adalah indikator volume yang digasarkan pada gagasan baik volume dan aktivitas harga sama-sama penting. Kita akan mencoba memadukan ketiga indikator yang sudah dipaparkan tadi ya. Pertama, relative strike index, Bollinger Band, dan on-balance volume. Ada dua strategi yang bisa ditetapkan dalam kombinasi tiga indikator ini. Pertama, overbought dan oversold, kemudian centerline cross. Bagaimana caranya? Strategi yang bisa ditetapkan dalam kombinasi tiga indikator ini adalah memanfaatkan kondisi oversold atau overbought. Diambil posisi baik ketika Bollinger Band dan on-balance volume mencapai bottom. Kemudian di saat yang sama, relative strike index sudah mencapai kondisi oversold. Untuk ambil posisi sell bisa dilakukan ketika Bollinger Band dan on-balance volume sudah mencapai peak dan RSI sudah mencapai kondisi overbought. Seperti yang terlihat di gambar ini ya, di grafik ini capai ini ya. Untuk mengambil posisi beli, kita tunggu dulu semuanya mencapai bottom. Intinya itu. Pertama, kita tunggu dulu RSI-nya mencapai dekat-dekat 30. Kemudian Bollinger Band-nya itu mencapai menyentuh garis lower band. Kemudian on-balance volume-nya itu mencapai bottom atau di bawah sekali. Nah, ini baru kita bisa mengambil posisi beli. Jadi kita harus tiga, tunggu serentak, tiga indikator ini serentak mencapai titik bawah atau juga level-level bottom. Kemudian untuk ambil posisi sell, untuk ambil posisi sell, kita tunggu ketika Bollinger Band dan on-balance volume sudah mencapai peak atau puncak. Dan RSI-nya mencapai kondisi overbought. Jadi untuk ambil posisi sell, kita tunggu dulu RSI-nya mencapai 70 atau mendekati 70. Kemudian di Bollinger Band-nya itu mencapai atau menyentuh upper band. Kemudian on-balance volume-nya sudah mencapai titik teratasnya atau peak-nya. Nah, baru kita bisa ambil posisi sell. Nah, ini strategi pertama. Kemudian strategi kedua adalah kita memanfaatkan penembusan garis tengah. Pertama, posisi harga berada di atas garis tengah Bollinger Band yang sedang menanjak. Kedua, RSI berada di atas 50. Ketiga, on-balance volume menunjukkan kenaikan. Nah, ini merupakan syarat untuk ambil posisi beli. Posisi harga di atas garis tengah yang berat naik menjadi indikasi kondisi harga masih bulis. Kondisi tersebut diperkuat dengan RSI yang berada di atas 50. Kemudian, on-balance volume menegaskan kondisi tersebut dengan adanya kenaikan volume. Jadi, untuk ambil posisi beli, kita tunggu dulu ya. Kita tunggu dulu di mana RSI-nya menembus ke atas 50. Kemudian, harga menembus garis middle band atau garis tengah pada Bollinger Band. Kemudian, on-balance volume juga menunjukkan kenaikan. Nah, ini bisa kita ambil posisi beli. Untuk exit bisa dilakukan ketika indikator RSI-nya itu mencapai titik 70 atau mencapai kondisi overbought. Sedangkan untuk ambil posisi sell, posisi harga harus berada di bawah garis tengah Bollinger Band yang sedang turun. Lalu, RSI berada di bawah 50 dan on-balance volume menunjukkan penurunan. Jadi, untuk ambil posisi, kita tunggu dulu harga itu menembus ke bawah garis tengah atau middle band pada Bollinger Band. Lalu, RSI berada di bawah 50. Kemudian, on-balance volume menunjukkan penurunan. Nah, untuk exit bisa dilakukan ketika, mungkin ketika ini ya, ketika indikator RSI-nya sudah mencapai titik 30 atau mendekati 30. Jadi, untuk ambil posisi juga, kita tunggu dulu. Pertama-tama, kita lihat juga RSI-nya, garis RSI-nya menembus ke bawah 50. Terus, kemudian, harga menembus ke bawah garis tengah dari Bollinger Band. Kemudian, on-balance volume-nya juga menunjukkan penurunan. Nah, ini menjadi momentum untuk kita ambil posisi juga. Untuk exit, untuk TP, ya bisa dilakukan ketika indikator RSI-nya mencapai posisi overbought. Oke, berikut summary dari webinar kali ini tentang indikator Relative Stack Index. Sebelum saya sampaikan summary ini, saya perlu sampaikan juga kepada audiens, bila ada pertanyaan, silakan langsung sampaikan saja pertanyaan mengenai indikator RSI ini. Saya persilakan, bila ingin bertanya kepada audiens, sembari saya membacakan summary mengenai indikator Relative Stack Index ini. Pertama, indikator teknikal memberikan info tentang trend, volume transaksi, kondisi pasar, dan membantu trader untuk menemukan sinyal beli dan jual. Tiga fungsi indikator utama, sorry, maaf. Tiga fungsi utama dari indikator teknikal adalah untuk memprediksi atau predict, memberi sinyal atau alert, dan kemudian mengkonfirmasi atau to confirm. Yang ketiga, lagging indikator merupakan indikator yang umumnya bersifat untuk mengukur trend dengan ciri-ciri terlambat memberi sinyal. Yang keempat, leading indicator adalah indikator yang sifatnya mendahuli atau memimpin pergerakan harga. Leading indikator pada umumnya digunakan untuk mengukur apakah overbought atau overbought. Kelima, indikator teknikal juga terbagi dalam fungsi. Ada indikator yang mengukur trend, momentum, volatilitas, dan volume. Yang keenam, Relative Strength Index adalah indikator momentum yang digunakan untuk mengukur kecepatan atau velocitas, serta perubahan atau besaran dari pergerakan harga. Ketujuh, Relative Strength Index memiliki beberapa fungsi, antara lain overbought dan oversold, divergence, dan centerline cross. Kedelapan, Relative Strength Index bisa dikombinasikan dengan moving average, di mana RSI berfungsi sebagai early detector dan moving average sebagai konfirmator. Kesembilan, RSI juga bisa dipadukan dengan indikator tipe volatilitas seperti body turbulence dan volume seperti on-balance volume. Oke, saya persilakan kepada audiens untuk menyampaikan mengenai indikator Relative Strength Index ini. kepada audiens, waktu dan tempat dipersilakan untuk menanyakan lebih dalam mengenai indikator Relative Strength Index ini. Kalau boleh saya mulai, jadi Relative Strength Index ini merupakan indikator yang berjenis oscilator atau momentum. Dia punya fungsi menemui identifikasi overbought dan oversold, kemudian fungsi keduanya adalah divergence, yang ketiga adalah centerline cross. Jadi, indikator Relative Strength Index ini bisa mengidentifikasi titik overbought atau oversold. titik overbought atau oversold yang standar sesuai yang di arahan penciptanya untuk titik overbought itu merupakan titik 70, yang angkanya 70, sedangkan titik oversold itu 30. Kemudian, untuk mengoptimalkan indikator ini, kita bisa tambahkan satu garis lagi, yaitu garis tengah, yang diberi angka 50. Oke, ada pertanyaan. Time frame yang digunakan berapa? Oke, untuk Relative Strength Index ini, dia sebenarnya bisa digunakan di time frame yang, jadi katakan time frame yang, wall time frame, tapi angka baiknya, kita gunakan untuk time frame di atas satu jam. Karena untuk yang time frame yang lebih pendek, dia pergerakannya, fluktuasinya lebih cepat. Jadi, mungkin sebaiknya digunakan untuk time frame satu jam, empat jam, daily, dan keatasnya. Terus kemudian untuk waktu, periode yang standarnya itu 14. Untuk time frame yang lebih kecil, itu ya bukannya mustahil, bisa saja. Tapi, dia akan cenderung lebih berfluktuasi. Jadi, angka baiknya digunakan untuk time frame yang besar. Seperti time frame satu jam keatas. Oke, ada pertanyaan lagi dari para audiens mengenai indikator Relative Strength Index. Oke, kemudian ini ya, fungsi lain dari RSI ini adalah fungsi divergence. Layaknya indikator oscillator, dia punya fungsi divergence. Divergence, di mana harga naik, tapi indikator RSI-nya turun. Kemudian, sebaliknya, harga turun, tapi indikator RSI-nya naik. Nah, ini menjadi jika bakal adakan adanya perubahan trend. Kemudian, fungsi ketiga itu centerline cross. Seperti tadi sebelumnya, untuk mengoptimalkan, perlu ditambahkan satu garis tengah. Nah, ini untuk, fungsinya untuk menentukan centerline cross ini ya. Jadi, centerline titik tengah ini untuk sebagai pemisah antara kondisi beris dan bulis. Ketika garis RSI itu menembus ke atas garis 50, itu menunjukkan kondisi masuk ke kondisi bulis. Tapi, kalau misalkan harga sudah RSI-nya masuk ke bawah 50, itu menjadi pertanda kondisi beris. Oke, bila tidak ada pertanyaan lagi dari para audiens, saya tutup webinar hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada webinar selanjutnya di masa mendatang. Terima kasih dan selamat sore. Terima kasih.